Eternal Secret King Season 89 Bab 881, Metode Tuan Dao Dao Lord Immortal Suat tahu apa yang ada di dalam bola cahaya dan dia bertekad untuk berhasil dalam perjalanannya kali ini. Jika dia bisa mendapatkan seni pedang ini, kemungkinan besar dia akan menjadi orang kedua yang melakukannya selain Kaisar Pedang. Namun, dia sangat cerdas dan tidak memberitahu Dao Lord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift apa yang sebenarnya ada di dalam bola cahaya, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah sisa dari Swatsack. Dia percaya bahwa Dao Lord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift juga tidak akan bisa menebak apa yang ada di dalam bola cahaya. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyimpulkan kelahiran seni pedang pembunuh surga melalui fenomena universal. Lebih jauh lagi, hanya secara kebetulan dia berhasil melihat pernyataan yang tidak jelas yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang ketika dia menelusuri buku-buku kuno Sekte Pedang. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar. Keselarasan, ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Melalui pernyataan itu, dia berhasil menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar fenomena universal terbentuk karena Heaven Slying Sword Art akan segera lahir. Tentu saja, dia juga tidak sepenuhnya yakin. Ketika Daolord Immortal Sword berkelana jauh ke tempat ini dan melihat niat pedang menakutkan yang dilepaskan oleh bola cahaya, dia akhirnya yakin bahwa Heaven Slying Sword Art ada di dalam bola cahaya. Rekan Taois, tolong bantu saya menahan mereka sebentar. Beberapa saat akan berhasil. Daolord Immortal Sword meninggalkan pernyataan itu dan mundur dari pertarungan. Astaga! Sebuah cahaya pedang melesat melewati langit saat Daolord Immortal Sword berlari menuju bola cahaya raksasa yang melayang di udara. Kemana tujuanmu? Tuan Rawa kabut kebingungan berteriak dan mengayunkan tombak di tangannya. Dua kilatan logam bersinar di matanya saat dia menyapu secara horizontal dengan kekuatan monumental menuju pedang abadi Dewa Dao. Daolord Immortal Sword tidak menghindar atau menghindar dan terus maju seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Setan buaya, kamu harus melewatiku dulu. Daolord Cloud Rain menarik kembali senyumnya dan menjadi serius. Dia melemparkan kipas lipatnya dan itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menyerang tombak Overload of Confusion Mist Swamp dengan keras. Dentang! Kipas lipat dan tombak bertabrakan dengan suara dentang keras. Tombak bergetar lembut dan ditolak sedikit. Dalam sekejap, Daolord Immortal Sword mengambil kesempatan sesaat itu dan menyelinap melewatinya. Daolord Cloud Rain menamparkan terbalik dan mendorong melintasi udara menuju Overload of Confusion Mist Swamp. Kekuatan Dharma berkumpul di telapak tangannya tanpa henti. Telapak tangan raksasa yang diciptakan dengan kekuatan Dharma muncul dalam kehampaan dan tiba dengan seketika. Enam Desir Palem Strike Daolord Cloud Rain berkata dengan lembut, The Seven Emotion Stretch dan Six Desires Palem Strike adalah keterampilan pamungkas dari Cloud Rain Sek. Namun, Six Desires Palem Strike difokuskan pada pembunuhan. Petik 2 Sekarang setelah dia merilis skill pamungkas ini, Cloud Rain mungkin akan habis-habisan. Tuan Rawa Kabut Kebingungan merasakan bahaya dan matanya berbinar saat dia melolong, kekuatan surgawi bawaan, bentuk batu. Satu demi satu, gumpalan kasar yang menyerupai batu muncul di tubuh Tuan Rawa Kabut Kebingungan dan menempel di tubuhnya sehingga hanya matanya yang terlihat. Ini adalah divine power bawaan dari Overload of Confusion Mist Swamp yang memberikan dorongan besar untuk pertahanan fisiknya setelah dilepaskan. Bahkan senjata daulor dharmik yang kuat mungkin tidak dapat melukai wujud aslinya, apalagi seni dharma. Bang! Telapak tangan raksasa itu turun. Bentuk asli Overload of Confusion Mist Swamp setidaknya memiliki lebar beberapa puluh kaki. Namun, dia dikirim terbang oleh telapak tangan raksasa itu dan hampir jatuh dari langit. Bang! 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 Tangan daulor Cloud Rain terus bergerak dan total enam telapak tangan raksasa dikirim. Bahkan kekosongan pun bergetar. Pergi! Daulor Cloud Rain melemparkan kipas lipatnya keluar sekali lagi. Kipas lipatnya terbuka dan ada potret tinta di dalamnya. Satu demi satu, pria tampan dan wanita cantik telanjang melakukan hubungan intim dalam berbagai posisi dengan cara yang sangat memikat. Saat kipas lipat terbuka, pria dan wanita di dalamnya tampaknya menjadi hidup dan mulai berputar, seolah-olah mereka dapat memanfaatkan impuls utama di dalam hati semua iblis-iblis. Mengaung! Beberapa iblis-iblis merasakan pompa darah mereka dan memasuki keadaan hirup pikuk dengan sekali pandang. Seekor iblis terengah-engah dan berputar, menerjang ke arah Tuhan Seribu Pulau Ular tidak jauh dengan cara gila. Ekspresi Overlord of Towsan Snake Island sangat dingin dan dia membunuh iblis itu tanpa ragu-ragu. Namun, segera setelah itu, iblis-iblis lain yang kehilangan akal sehatnya menyerbu. Sial! Bahkan dengan ketenangan Tuhan Seribu Pulau Ular, dia tidak bisa tidak mengutuk. Medan perang berada dalam kekacauan. Ekspresi Ferry Snowdrift bahkan lebih dingin. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyihir segel tangan dengan cepat, menyebabkan embun beku menyebar dengan satu gelombang tangannya yang cantik. Konvergensi S. Dia berteriak dengan suara sedingin S. Kekosongan itu tampak seperti permukaan danau yang sunyi dan S mulai muncul ke permukaan, menyebar kemana-mana untuk menelan iblis-iblis lapis demi lapis. Beberapa iblis-iblis bereaksi sangat cepat dan mengedarkan kekuatan Dharma di garis keturunan mereka untuk membebaskan diri saat lapisan es terbentuk di atas tubuh mereka. Beberapa iblis-iblis lebih lambat bereaksi. Pada saat embun beku menutupi sebagian besar tubuh mereka, ekspresi mereka membeku di wajah mereka karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, es raksasa terbentuk di udara satu demi satu. Berbeda dengan iblis-iblis lainnya yang menonton pertempuran, posisi Suzimo sangat dekat dengan pusat medan perang. Namun, pada saat itu, dia sudah bisa merasakan ketidaknyamanan di garis keturunannya. Frosky bergegas melewati gelombang demi gelombang. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika dia tidak mengedarkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menahan invasi Kies. Dia hanya berada di tepi medan perang. Jika dia berada tepat di tengah, dia akan berubah menjadi patung es bahkan sebelum dia mendekati bola cahaya. Saat itu, sensasi hangat menyebar dari pergelangan tangan kirinya dan menjalar ke seluruh anggota tubuhnya seperti arus sungai. Tak lama, tubuh Suzimo menghangat. Dia tahu bahwa Daolord Extreme Fire adalah orang yang membantunya. Jangan cemas, tunggu sebentar lagi. Suara Daolord Extreme Fire sangat tenang. Jauh di sana, hampir semua iblis-iblis menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini dengan tajam. Namun, monyet dan yang lainnya terus mengawasi Suzimo dari waktu ke waktu. Sekarang, Suzimo sudah mengganti jubahnya. Otot-otot di wajahnya berkedut dan aura ilmiah dan halus aslinya hilang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi orang lain dengan aura brutal. Semua iblis sedang menonton pertempuran dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan ini. Namun, monyet dan yang lainnya melihat semuanya dengan jelas seperti siang hari. Apa yang pertama coba lakukan? Harimau roh sepertinya memikirkan sesuatu dan tercengang dengan mulut ternganga. Mungkinkah Tuan Muda memikirkan? Little Fox sedikit mengernyit dengan mata penuh kekhawatiran saat dia melihat Suzimo dan bola cahaya di udara. Solitaire Cloud menggelengkan kepalanya dengan muram. Mustahil. Bahkan gempa susulan dari kekuatan dharmik dari pertarungan di level ini sudah cukup untuk membunuh iblis-iblis level menengah dan rendah. Guru tidak akan bisa mendekat sama sekali, apalagi merebut bola cahaya itu dari bawah hidung begitu banyak ahli karakteristik Dharma. Solitaire Cloud tidak salah. Sesaat sebelumnya, lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi disegel selamanya dalam es dan jatuh tanpa bangun setelah seni dharmik tingkat atas lembah snowdrift dirilis oleh Ferry Snowdrift. Dengan tabrakan, mereka hancur berkeping-keping ketika mereka jatuh ke tanah. Meskipun fisik dan garis keturunan Suzimo kuat, tidak mungkin dia bisa menahan invasi kekuatan seperti itu. Rubah kecil merenung sejenak. Yang paling penting, bahkan jika tuan muda bisa mendapatkan bola cahaya itu, bagaimana dia akan melarikan diri? Situasi saat ini berbeda dari ketika Suzimo melarikan diri dari laut darah sehari yang lalu. Saat ini, enam tuan dan tiga tuan dao hadir. Selanjutnya, kesembilan ahli karakteristik Dharma tingkat atas sedang menonton bola cahaya, siapapun yang mencoba untuk mendapatkannya akan diserang oleh kesembilan dari mereka. Bahkan jika Suzimo berhasil mendapatkannya dan melepaskan blood escape, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bab 882, Diagram Penyegelan Setan Dalam Kekosongan Pertempuran berlanjut dengan tanpa henti yang intens. Selama periode waktu yang singkat ini, lebih dari seratus iblis-iblis tingkat tinggi telah jatuh. Enam tuan benar-benar marah sekarang. Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga Daulord benar-benar teladan tertinggi umat manusia, sebagian besar mengapa mereka ditahan adalah karena mereka baru saja bertarung di antara mereka sendiri sebelumnya. Stamina dan kekuatan tempur mereka terkuras secara signifikan saat mereka bertarung melawan tiga Dewa Daul. Namun, mereka tidak lagi memiliki jalan kembali. Jika enam tuan membiarkan diri mereka dikalahkan dengan harta tak dikenal yang dicuri oleh tiga tuan Daul yang berkelana jauh ke dalam Lembah Seribu Setan, Lembah Seribu Setan akan berakhir sebagai lelucon terbesar di daratan Tianhuang. Tiga tuan Daul pasti akan menjadi sangat terkenal karena pertempuran ini juga mengaum. Keratua itu mengangkat kepalanya dan melolong, mengedarkan garis keturunannya sepenuhnya. Dia mengangkat bahunya yang tinggi dan besar, menyebabkan hujan es turun tanpa henti. Ledakan Keratua itu menginjak dengan satu kaki dan retakan muncul satu demi satu melalui rongga yang awalnya beku, memanjang dengan cepat. Pecah Dia bangkit dan mengayunkan iminen dengan keras kekekosongan di depannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan turun seketika. Ledakan Embun beku di kehampaan benar-benar hancur dan iblis-iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk membebaskan diri. Mereka semua gemetar dan terengah-engah. Wajah iblis-iblis ini telah membiru karena dinginnya es selama waktu yang singkat ini. Jika kondisinya bertahan sedikit lebih lama, roh esensi mereka akan membeku dan mereka akan jatuh sepenuhnya, tidak dapat membebaskan diri untuk selamanya. Meskipun alam kultifasi mereka serupa, perbedaan antara mereka dan ketiga tuan dao terlalu besar. Suhu di medan perang masih sangat dingin. Terlepas dari enam tuan, iblis-iblis tingkat tinggi lainnya sudah merasa takut dan tidak berani maju. Membakar The Overlord of Golden Flames Mountain membuka mulutnya dan memuntahkan bola api emas yang melonjak menuju es yang hancur di medan perang. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi yang terciprat ke api emas. Nyala api meningkat dan menjadi lautan api keemasan yang membakar ke langit. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut dan seluruh medan perang dipenuhi kabut. Tiba-tiba, dua sinar cahaya berwarna pelangi keluar dari mata Overlord of Vermillion Cloud Valley dan melonjak ke kipas lipat Daolor Cloud Rain. Senjata Dharma dari beberapa tuan turun pada saat yang sama. Mereka menghancurkan kipas lipat Daolor Cloud Rain dan cahayanya meredup. Tuan dari enam lembah bulan perak, pulau seribu ular, dan rawa kabut kebingungan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Seni iblis mereka mendorong terhadap serangan telapak enam keinginan dan semuanya bubar tak lama kemudian. Dalam sekejap mata, metode Daolor Cloud Rain dan Ferry Snowdrift dihilangkan sepenuhnya. Kedua ekspresi mereka tampaknya telah berubah pucat. Seolah-olah bertarung melawan begitu banyak iblis dan enam tuan secara langsung telah memakan banyak korban dan mereka hampir tidak bisa bertahan. Di sisi lain, Pedang Abadi Dewa Dao tiba di depan bola cahaya tetapi dia tidak berani maju secara sembarangan. Cahaya yang mengelilingi bola cahaya raksasa itu diciptakan oleh kipedang dari Heaven Slying Sword Art dan sangat tajam, bahkan dia tidak berani mengambilnya dengan tubuhnya. Daolord Immortal Sword menyipitkan matanya dan tangannya terus bergerak untuk menyulap seni Dharma. Di udara, pedang dorong surgawi raksasa mengiris dengan kejam ke arah bola cahaya. Ledakan Ledakan yang mengguncang bumi dilepaskan ketika pedang raksasa itu mengenai bola cahaya. Bola cahaya bergetar, seolah-olah terkena benturan, dan melepaskan gelombang pedangki. Pedangki melesat liar dan mengiris kekosongan dengan niat membunuh yang dingin. Daolord Immortal Sword sudah lama mundur, tetapi dia segera kembali dan menyihir seni Dharma lagi. Pedang raksasa lainnya diiris. Ledakan. Bola cahaya bergetar sekali lagi dan menyebarkan kipedang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, Daolord Immortal Sword menebas dengan pedang ketiga. Orang luar tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Namun, dengan Illumination Dragon Eye miliknya, Suzimo bisa menyaksikan semuanya dengan jelas. Setiap serangan tunggal dari Daolord Immortal Sword menyebabkan kipedang yang dipancarkan oleh bola cahaya melemah secara signifikan dan pancarannya juga berkurang. Itu tidak lagi menyilaukan dan menyilaukan seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya seperti ketika pertama kali muncul. Suzimo menyadari bahwa ini bisa menjadi keterampilan rahasia Suzimo yang membangun semacam koneksi ke Heaven Slying Sword Art. Daolord Immortal Sword berusaha menaklukkan Heaven Slying Sword Art di dalam bola cahaya. Setelah cahaya di sekitar bola cahaya menyebar sepenuhnya, Heaven Slying Sword Art secara alami akan menjadi milik Daolord Immortal Sword. Mungkin begitu pedang ki di sekitar bola cahaya melemah sampai tingkat tertentu, pedang abadi Dewa Dao akan dapat menerobos masuk dan mendapatkan seni pedang pembunuh surga sebelum bola cahaya itu benar-benar tersebar. Saudara pedang abadi, bagaimana? Daolord Cloud Rain berkata dengan nada cemas. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang dan santai seperti awalnya. Meskipun Ferry Snowdrift masih terlihat menyendiri, dia juga terlihat jauh lebih babak belur. Mereka berdua berjuang untuk bertahan melawan serangan balik bertenaga penuh dari enam tuan dan dapat ditekan kapan saja. Rekan Taoist, tunggu sebentar lagi. Suara Daolord Immortal Sword stabil dan tatapannya menjadi sangat panas saat dia memelototi bola cahaya tepat di depannya yang berubah redup. Dia akan mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun. Saat Daolord Immortal Sword melihat ke arah Daolord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift yang didorong mundur, kilatan dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik barang abu-abu sebelum melemparkannya keluar. Benda itu berkibar dan melayang di atas kepala iblis di udara saat menyebar perlahan. Diagram penyegelan iblis. Bagaimana harta yang dimilikinya? Suara Daolord Extreme Fire terdengar di benak Su Zemo dengan sedikit keterkejutan. Apa? Su Zemo bertanya dengan transmisi suara. Daolord Extreme Fire menjawab, Diagram penyegelan iblis itu adalah harta dharma yang diciptakan oleh sosok perkasa di zaman kuno. Meskipun tidak berguna melawan pembudidaya manusia, itu sangat kuat melawan iblis. Petik 2. Su Zemo mengangguk. Dengan kata lain, ini adalah harta karun yang ditargetkan pada iblis, mirip dengan cermin pengungkap iblis. Tak lama, Daolord Extreme Fire sepertinya telah menemukan sesuatu dan berseru dengan lembut dengan cara yang tercerahkan, diagram penyegelan setan itu sudah rusak. Tidak heran mengapa dia bersedia mengeluarkannya. Petik 2. Su Zemo memfokuskan pandangannya. Meskipun diagram penyegelan iblis disebut, diagram, itu dibuat dari kulit binatang yang tidak dikenal dengan beberapa bulu di atasnya dan aura kuno. Jelas bahwa sebagian besar kulit binatang itu hilang dengan tepi bergerigi, kekuatan yang sangat kuat pasti telah merobeknya. Saat diagram penyegelan iblis turun, hal mengerikan mungkin menyebar kemana-mana. Di dalam medan perang, semua iblis-iblis tingkat tinggi, termasuk enam tuan, tampaknya ditahan oleh kekuatan tak terlihat di mana mereka tidak bisa membebaskan diri. Mengaung. Keratua itu menggeram dalam dan tidak mau menyerah. Tulangnya retak dengan liar seolah-olah kerangkanya akan hancur berantakan. Tuan seribu pulau ular adalah yang terlemah secara fisik dan dia batuk seteguk darah dengan ekspresi pucat. Jika ini adalah kasus untuk tuan, itu bahkan lebih buruk untuk iblis-iblis lainnya. Su Zemo terkejut dan diam-diam tercengang. Jika ini adalah kekuatan harta Dharma yang rusak, seberapa kuat diagram penyegelan iblis yang lengkap. Hal yang menyeramkan adalah bahwa Demon Sealing Diagram hanya menargetkan iblis-iblis yang ada. Jelas bahwa Daulor Cloud Rain dan Ferry Snowdrift tidak terpengaruh oleh selubung diagram penyegelan iblis dan akhirnya bisa bernafas lega. Tiba-tiba, suara Daulor Extreme Fire terdengar di benak Su Zemo. Hanya ada satu kata yang menentukan. Menyerang. Bab 883, Pengembalian Tanpa Hasil. Untuk memulainya, Daulor Extreme Fire adalah seorang kultifator karakteristik Dharma. Dia lebih berpengalaman daripada siapapun menuju pertarungan level ini dan bisa memanfaatkan peluang terbaik. Perhatian Su Zemo terfokus sejak lama. Saat dia mendengar suara Daulor Extreme Fire, dia tidak ragu-ragu dan langsung mendorong kakinya dari tanah, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke arah bola cahaya di tengah medan perang. Ini adalah bentuk kepercayaan. Dia mempercayai Daulor Extreme Fire sepenuhnya. Setelah Su Zemo bergerak, dia secara bertahap menyadari situasi medan perang saat ini. Pada saat ini, semua iblis-iblis, termasuk enam tuan, ditekan oleh diagram penyegelan setan dan tidak dapat langsung membebaskan diri. Meskipun diagram penyegelan iblis sangat kuat, diagram itu rusak di penghujung hari dengan lebih dari setengahnya robek. Meskipun itu bisa menekan iblis yang ada, itu tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, Daulor Cloud Rain dan Ferry Snowdrift hampir sepenuhnya kelelahan. Saat mereka mengambil nafas, saat itulah mereka menenangkan pikiran mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar harus dihadapi Su Zemo hanyalah pedang abadi Dewa Dao. Meski begitu, masih sangat sulit dan berbahaya baginya untuk merebut Heaven Slying Sword Art. Monyet dan yang lainnya terus mengawasi Su Zemo sepanjang waktu. Kelompok mereka merasakannya saat dia bergerak. Cepat, lihat. Pertama buat gerakannya. Petik 2. Tuan muda, hati-hati. Rubah kecil memegang tangannya di depan dadanya dan menyaksikan tanpa berkedip dengan ekspresi khawatir. Di medan perang di kekosongan, enam tuan dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi berakar ditempat oleh diagram penyegelan setan dan hampir tidak bisa bergerak satu inci pun. Kemunculan sosok yang tiba-tiba menjadi sangat mencolok. Setan-setan yang menonton disela-sela memperhatikan penyusup dan berseru juga. Siapa itu? Dia pasti memiliki keinginan mati untuk mencoba dan memasuki medan perang saat ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu iblis-iblis atau pembudidaya manusia? Alam kultivasi orang itu sepertinya tidak tinggi. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Sekarang, Su Zimo telah mengubah penampilannya dan roh esensi berambut hitam memimpin kesadarannya. Rambutnya yang awalnya merah telah memudar juga. Selain monyet dan yang lainnya, tidak ada yang bisa mengenalinya sama sekali. Dalam keadaan normal, ahli karakteristik Dharma dapat menembus penyamarannya dengan pandangan biasa. Namun, ketika dua kesadaran roh menyapu, mereka diblokir oleh kekuatan tak terlihat, mereka tidak bisa mengungkap latar belakang Su Zimo sama sekali. Itu adalah kekuatan dari Tasbih Mingwang. Sebenarnya, bahkan jika Su Zimo menggabungkan dua roh esensinya, dia masih tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari manik-manik doa Mingwang. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memblokir deteksi para ahli karakteristik Dharma. Namun, Dao Lord Extreme Fire disembunyikan di dalam manik-manik doa Mingwang. Pada saat itu, orang yang menyalurkan manik-manik doa Mingwang dari bayang-bayang bukanlah Su Zimo, tetapi Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire juga seorang ahli karakteristik Dharma. Meskipun dia kehilangan tubuh fisiknya, roh esensinya telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Dengan dia menyalurkan harta karun yang pernah menjadi dasar dari daming monasteri, jarang ada orang dengan level yang sama untuk dapat melihat melalui penyamaran Su Zimo kecuali mereka memiliki teknik divine. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di tengah medan perang. Dia harus melewati enam tuan dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi untuk mencapai bola cahaya. Area ini juga merupakan wilayah yang diliputi oleh Demon Sealing Diagram. Meskipun Demon Sealing Diagram sangat membatasi iblis, itu tidak berpengaruh pada Su Zimo. Saat ini, roh esensi berambut hitam memimpin kesadaran rohnya. Roh esensi ini mengembangkan dua teknik pemurnian roh tingkat atas dari Tau Buddha dan Abadi dan sangat murni, tidak ada tanda-tanda ki iblis sama sekali. Setan-setan itu hanya bisa menonton dengan mata melebar saat Su Zimo melewati mereka. Kultifator manusia lain. Sebuah pikiran melintas di benak para iblis. Hanya seorang kultifator manusia yang bisa melewati kekuatan Demon Sealing Diagram dengan begitu mudah. Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift juga memperhatikan Su Zimo. Namun, sebagai pembantu pedang abadi Dewa Dao, mereka harus menghentikan penyusup ini tidak peduli apakah dia iblis atau pembudidaya manusia. Pada saat itu, jelas bahwa Dao Lord Immortal Sword akan berhasil, yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan untuk beberapa saat lagi. Pada pemikiran itu, Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift saling bertukar pandang. Keduanya menyalurkan kekuatan Dharma mereka dan menyerang pada saat yang sama. Bang, bang, bang. Tiga jejak telapak tangan raksasa dihancurkan dengan cara yang menelan, meskipun jelas bahwa kekuatan Dharma lebih lemah, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Retakan, retakan, retakan. Fairy Snowdrift melambaikan tangannya yang indah dan dinding es raksasa muncul dari tanah untuk menghalangi jalan Su Zimo. Tidak peduli seberapa lemah Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift saat ini, mereka masih ahli karakteristik Dharma tingkat atas yang dapat membunuh siapapun dengan level yang sama dengan mudah. Iblis-iblis tingkat rendah seperti Su Zimo tidak memiliki peluang sama sekali. Mengingat kekuatannya, itu pasti tidak cukup untuk menghadapi dua Tuan Dao. Penindasan alam karakteristik Dharma saja bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tiba-tiba, Api yang mengamuk menelan tubuh Su Zimo dan dia tampaknya telah berubah menjadi bola api raksasa yang dapat membakar semua makhluk, bahkan kekuatan Dharma di sekitarnya mendidih. Bola api menyerbu ke depan. Ledakan. Serangkaian ledakan bisa terdengar ketika bola api raksasa bertabrakan dengan tiga telapak tangan. Nyala api pada bola api berkurang secara signifikan. Segera setelah itu, bola api raksasa menghantam dinding es. Es di permukaan mencair dengan cepat. Tepat saat bola api akan menembus, cahaya pedang menebas dengan kecepatan yang sangat cepat dan turun ke bola api. Lebih dari setengah nyala api di bola api sudah padam bahkan sebelum cahaya pedang tiba. Seni pedang tak bernyawa. Seni pedang sekte pedang yang menakutkan ini telah turun sekali lagi dan kelumpuhan terjadi dari pedang. Pedang tunggal ini sepertinya akan memutuskan semua kehidupan di dalam dan di luar bola api. Su Zemo menyipitkan matanya dengan ekspresi tegang. Pada saat ini, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang bertarung. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang meminjam tubuh Su Zemo dengan esensi spiritnya untuk melawan tiga Dao Lord. Berdengung. Empat jejak Dao pada manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kiri Su Zemo tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keempat jejak Dao tampaknya telah menyatu menjadi satu saat hantu ilusi muncul di belakang Su Zemo, dengan asungsi posisi lotus dengan penampilan yang bermartabat. Tampaknya ada rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuhnya. Sansekerta bergema di mana-mana. Dentang. Cahaya pedang menebas hantu dengan suara menggelegar. Hantu itu bergoyang dan secara bertahap menyebar, serangan pedang yang bisa memutuskan kekuatan hidup ini tidak berhasil melakukan apapun sama sekali. Ini adalah pertama kalinya darah tidak tumpah setelah Dao Lord Immortal Sword merilis Liveless Sword Art-nya. Meskipun Dao Lord Extreme Fire tidak mengatakan apa-apa, Su Zemo dapat merasakan bahwa situasi saat ini telah melampaui harapan awal Dao Lord Extreme Fire. Mereka tidak berhasil menembus penghalang Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift segera tetapi berada di jalan buntu di sini. Semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin banyak hal yang bisa berubah. Baik itu melawan enam tuan atau tiga tuan Dao, mereka adalah yang terlemah dan tidak mampu mengubah situasi. Ini buruk, besiaplah untuk mundur. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar, dipenuhi dengan kemarahan dan sedikit kepahitan. Tiga tuan Dao lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Meskipun seni pedang pembunuh surga ada di depan mereka, mereka hanya bisa kembali tanpa hasil. Namun, Dao Lord Extreme Fire tidak punya pilihan lain selain membuat keputusan itu. Jika dia sendirian, dia mungkin bisa mempertaruhkan nyawanya. Namun, Su Zemo ada di sini bersamanya dan dia tidak bisa membiarkan yang pertama mati di sini. Lebih penting lagi, dia kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki roh esensi yang tersisa. Dengan demikian, keterampilan yang bisa dia gunakan terbatas dan dia tidak bisa melepaskan banyak seni Dharma yang kuat. Jika mereka terus berlama-lama di sini, itu hanya akan membahayakan Su Zemo. Bab 884, Dewa Api Ular Yang Melonjak Su Zemo memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia tidak terlalu terlibat dalam pertarungan ini, sebagai orang luar, dia melihat segalanya dengan lebih jelas, dia bisa melihat beberapa peluang dalam situasi tersebut. Setan-setan itu ditekan sehingga kelompok Dao Lord Cloud Rain hanya fokus padanya saja. Jika dia bisa melepas segel pada iblis, dia tidak akan menjadi orang pertama yang ditargetkan setelah enam tuan dan iblis-iblis dibebaskan. Kelompok Dao Lord Cloud Rain adalah Su Zemo mengangkat kepalanya dan memelototi kulit binatang tua yang melayang di udara tidak jauh dengan kilatan surgawi di matanya. Kau berniat. Dao Lord Extreme Fire memperhatikan tatapan Su Zemo dan berkata dengan tergesa-gesa, menyadari sesuatu. Meskipun diagram penyegelan iblis rusak, ia masih memiliki kekuatan yang tersisa dan dapat menekan semua iblis. Garis keturunan di tubuhmu bukan milik ras manusia dan kamu pasti akan terluka oleh harta ini jika kamu menyentuhnya. Saat ini, roh esensi berambut hitam memimpin kesadaran Su Zemo dan diagram penyegelan iblis tidak membuat batasan apapun padanya. Namun, jika dia menjangkau dan melakukan kontak daging, diagram penyegelan iblis pasti akan melepaskan kekuatan untuk menekannya begitu dia merasakan aura garis keturunannya. Menekan semua iblis. Su Zemo bergumam pelan, itu tidak pasti. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zemo sudah melayang ke udara dan menyerbu ke Demon Sealing diagram. Awalnya, Dao Lord Immortal Sword khawatir sesuatu akan terjadi dengan intrusi seorang pembudidaya manusia yang tidak dikenal. Ketika dia melihat itu, dia mencibir dan santai. Meskipun diagram penyegelan iblis tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, bagaimanapun juga itu adalah harta Dao Lord Immortal Sword dan berisi jejak kesadaran rohnya. Tidak mungkin bagi penyusup itu untuk menghapus batasan diagram penyegelan iblis dalam waktu singkat. Dao Lord Immortal Sword memfokuskan pandangannya ke bola cahaya dan menebas sekali lagi. Ledakan. Bola cahaya itu bergetar dan pancarannya sangat redup, pedangnya kitidak lagi setajam awalnya juga. Dao Lord Immortal Sword maju selangkah dan mencoba menerobos ke dalam bola cahaya. Namun, jubahnya diiris oleh pedang kis sebelum dia bahkan bisa mendekati bola cahaya. Dia mengerutkan kening. Dia masih sedikit menjauh. Di sisi lain, Su Zimo sudah tiba di samping diagram penyegelan iblis. Dia meraih kulit binatang yang rusak di udara dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Meskipun diagram penyegelan iblis rusak dan tidak lengkap, itu masih memancarkan gelombang aura kuno yang menakutkan. Saat Su Zimo mencengkeram diagram penyegelan iblis di telapak tangannya, itu melepaskan ledakan kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika dia ditelan oleh kekuatan itu, garis keturunan Su Zimo sepertinya membeku dan berhenti beredar. Kekuatan yang luar biasa menyelimuti dan tulang serta tendonnya retak seolah-olah tidak bisa menahan beban. Su Zimo akhirnya mengalami apa yang dirasakan enam tuan dan banyak iblis jahat terhadap diagram penyegelan setan. Seolah-olah garis keturunannya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Tentu saja, target pertama dari kekuatan ledakan diagram penyegelan iblis adalah tangan kanan Su Zimo. Itu juga tangan dengan Divine Phoenix Bond. Astaga! Api merah menyala ke udara. Tangan kanan Su Zimo menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi cakar Phoenix Surgawi. Saat itu, seolah-olah bisa merasakan aura Divine Phoenix Bond, dimensiling diagram bergidik dan kekuatan yang dilepaskannya menghilang seketika. Tidak peduli seberapa kuat diagram penyegelan iblis dan berapa banyak iblis yang bisa ditekannya, itu tidak bisa mengalahkan Phoenix Surgawi. Phoenix Surgawi adalah entitas yang sebanding dengan dewa. Su Zimo mencengkram dimensiling diagram dengan erat dan api yang dilepaskan oleh Divine Phoenix Bond di tangan kanannya menyebar ke dimensiling diagram, menghapus jejak kesadaran roh Daolor Immortal Sword di atasnya. Su Zimo menarik kembali telapak tangannya dan mengetuk tas penyimpanannya. Diagram penyegelan iblis menghilang, disingkirkan olehnya. Jantung Su Zimo berdebar kencang. Itu adalah harta karun. Bahkan jika dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan Heaven Slying Sword Art, perjalanan ini tidak sia-sia dengan dimensiling diagram yang sekarang dimilikinya. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Sekelompok iblis hanya melihat Su Zimo menyerbu ke udara, mengambil diagram penyegelan iblis dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Diagram penyegelan iblis hanya memberikan perjuangan simbolis untuk sesaat sebelum direnggut. Hmm. Ekspresi Daolor Immortal Sword berubah. Koneksinya dengan diagram penyegelan iblis terputus. Sial. Dia mengutuk secara internal. Mengaung. G-R-A-W-R. Tanpa penindasan diagram penyegelan iblis, situasi di medan perang berubah. Seketika, serangkaian lolongan gempa bumi yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di mana-mana. Kalian memiliki keinginan kematian. Mata keratua itu melebar dengan niat membunuh yang tajam. Dia mengangkat Iminen dengan kedua tangannya, melangkah maju dan menghantamkannya dengan keras ke arah Daolor Cloud Rain dan Ferry Snowdrift dengan cara yang luar biasa. Lima tuan lainnya dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi lainnya juga menyerang. Seperti yang Suzimo duga, iblis dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim terhadap tiga dewa Dao pada titik pertempuran ini dengan banyak iblis-iblis di sisi Tosan Demon Fali mati. Selanjutnya, iblis-iblis itu baru saja ditekan oleh diagram penyegelan iblis dan perutnya penuh dengan frustrasi yang terpendam. Diagram penyegelan iblis melayang tinggi di atas tadi. Jika Suzimo tidak muncul tiba-tiba untuk bertarung melawan tiga dewa Dao, berapa banyak lagi iblis yang akan jatuh? Mungkinkah ke enam tuan itu bertahan? Dari perspektif itu, Suzimo menyelamatkan mereka. Selanjutnya, semua iblis menyaksikan saat Suzimo mengambil diagram penyegelan setan. Diagram penyegelan iblis sepertinya ingin menekan orang ini juga. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa ini adalah iblis. Saat mereka menyadari itu, iblis menyerang dan hanya menargetkan kelompok Daolor Cloud Rain, tidak ada iblis jahat yang mengejar Suzimo. Suzimo memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan berlari menuju bola cahaya tidak jauh. Dalam sekejap, dia tiba di dekatnya tak lama. Itu berhasil. Dia sudah lebih dari setengah jalan menuju kesuksesan pada saat ini. Saat ini, satu-satunya yang menghalangi adalah Daolord Immortal Sword. Serahkan padaku. Suara Daolord Extreme Fire terdengar dengan keyakinan yang dalam. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis, mati. Daolord Immortal Sword mengungkapkan niat membunuh yang dalam di matanya dan tangannya membuat segel, dia akan melepaskan Liveless Sword Art sekali lagi. Tiba-tiba, gelombang kejut kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak dari pergelangan tangan kiri Suzimo. Seberkas cahaya merah meledak benteng dan berubah menjadi ular melonjak setebal lengan di udara. Itu dilalap api yang menyala-nyala dan menerjang ke arah pedang abadi Dewa Dao. Itu adalah skill rahasia essence spirit. Meskipun Daolord Extreme Fire telah kehilangan tubuh fisiknya dan dia tidak bisa melepaskan sebagian besar metode dan seni dharmanya dengan mudah, ada kartu truth yang bisa dia gunakan. Keterampilan Rahasia Essence Spirit Alasan mengapa dia tidak melepaskan skill rahasia essence spiritnya sebelumnya melawan tiga Daolord adalah karena skill rahasia essence spirit miliknya hanya bisa menargetkan satu orang. Bahkan jika dia melepaskannya dan mendorong kembali salah satu dari tiga tuan Dao, dia masih harus berurusan dengan dua lainnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka bisa mendapatkan Heaven Slying Sword Art selama Daolord Immortal Sword didorong mundur. Dewa api ular melonjak ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang dikembangkan oleh Daolord Extreme Fire di masa lalu dan terkenal di seluruh dunia kultifasi. Ekspresi Daolord Immortal Sword menegang. Seni pedangnya baru saja disulap di tangannya tetapi itu tidak bisa berlanjut lebih jauh. Seni pedang tak bernyawa adalah seni dharma dan tidak bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi. Jika dia ingin bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi, dia harus mengandalkan kekuatan kesadaran rohnya atau senjata dharmik roh esensi. Meskipun dia bisa membunuh orang ini sebelum dia jika dia melepaskan seni pedang tak bernyawa, dia akan dihancurkan oleh dewa api ular yang melonjak dan dia akan kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan seni pedang pembunuh surga selamanya. Pedang abadi dewa dao tidak bisa kalah. Tanpa pilihan lain, Daolord Immortal Sword menyalurkan kesadaran rohnya dan menyulap skill rahasia esensi spirit. Belabelanya bersinar dan pedang berkilauan dengan cahaya dingin meledak. Bab 885, sukses! Pedang yang disulap oleh kesadaran roh adalah warisan keterampilan rahasia roh esensi pedang sekte, pedang pembunuh roh. Ketika dikultifasikan hingga batasnya, satu serangan pedang bisa membunuh roh esensi lawan. Legenda mengatakan bahwa di era kuno, manusia berjuang untuk membebaskan diri dari nasib mereka sebagai budak. Mereka bertarung dengan gaga berani melawan sembilan ras primordial yang memimpin seratus balapan dalam pertempuran besar-besaran. Kaisar pedang mengalahkan semua yang ada di jalannya menggunakan keterampilan rahasia roh esensinya. Dengan pedang pembunuh roh saja, dia membunuh banyak ahli dari seratus ras dan mengejutkan seluruh dunia. Semua orang dari seratus ras ketakutan dan tidak ada yang berani melawannya. Saat ini, orang yang dilawan oleh pedang dewa-dewa abadi adalah dewa api ekstrim dao. Meskipun Suzimo tidak terlibat langsung, dia masih bisa merasakan aura yang sangat tajam melonjak ke arahnya. Pedang pembunuh roh bahkan tidak menyentuhnya tetapi dia merasakan gelombang rasa sakit di roh esensinya. Dalam kesadarannya, lotus hijau penciptaan berputar perlahan dan kelopak bunga mekar lapis demi lapis dengan cahaya yang cemerlang. 45 biji teratai meledak dari platform teratai dan berputar di sekitar roh esensi berambut hitam, melindungi yang terakhir di dalamnya, sedikit kekuatan dari pedang pembunuh roh dibelokkan. Sensasi rasa sakit menghilang dan roh esensi berambut hitam kembali normal. Dengan cepat, ular melonjak yang dilepaskan oleh dao Lord Extreme Fire yang berkobar dengan api yang mengamuk di udara telah berbenturan dengan pedang yang masuk. Kesadaran roh berkelok-kelok satu sama lain dalam keheningan. Kekosongan di sekitar titik tabrakan dari dua kesadaran roh menjadi terdistorsi dan melepaskan kekuatan yang bergetar. Suzimo fokus dengan tajam, siap menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi. Ini adalah pertarungan antara esensi spirits dan sangat berbahaya. Selanjutnya, mereka berurusan dengan seorang ahli karakteristik Dharma paling atas di darat Antian Huang, nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Pedang itu bertarung melawan ular melonjak di udara. Pedang itu menebas dan sisik merah yang tak terhitung jumlahnya diiris dari Soaring Serpen. Namun, Soaring Serpen menggigit pedang dan cahaya bilahnya juga meredup. Dua kesadaran roh bertarung di udara dan itu adalah jalan buntu. Ekspresi Dao Lord Immortal Swat Suram. Dia tidak menyangka bahwa kultifator yang menerobos di tengah medan perang ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tentu saja, dia belum kalah. Segel pada bola cahaya masih ada dan pedangki di sekitarnya sangat tajam, bahkan jika dia tidak berani maju, para ahli karakteristik Dharma lainnya juga tidak akan berani. Saat itu, saat dua kesadaran roh bertarung di udara dalam kebuntuan, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar. Zemo, masuk ke tripod dan hancurkan di dalam. Ini adalah bagian dari rencana dua orang mereka. Zemo tidak ragu sama sekali dan gelabelannya, memperlihatkan tripod kotak perunggu. Dia meringkuk tubuhnya dan melompat ke tripod, menghantamkannya dengan keras ke arah bola cahaya. Pedang abadi Dewa Dao mengejek dengan dingin ketika dia melihat itu. Ki pedang yang dilepaskan oleh bola cahaya sangat tajam dan bahkan senjata Dao Lord Darmik bawaan mungkin tidak dapat menahannya, apalagi tripod kotak perunggu yang rusak dan retak ini. Melekat, dentang. Ketika merasakan entitas eksternal mendekat, bola cahaya melepaskan gelombang pedangki satu demi satu. Mereka memukul tripod bronze square dan suara dentang logam bergema. Namun, tidak satupun dari pedangki itu yang berhasil menembus tripod kotak perunggu. Tak lama kemudian, tripod kotak perunggu menabrak bola cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Semua iblis gempar. Sampai titik pertempuran besar ini, tidak ada yang mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Hal yang paling membingungkan adalah bahwa baik vaksi dari Tau San Demon Valley maupun pihak ketiga Dao Lord tidak tahu siapa penyusup itu. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apakah dia adalah seorang pembudidaya manusia atau iblis. Dia bisa menjadi seorang kultifator manusia. Bagaimanapun, dia berhasil melewati penelanan Demon Sealing Diagram dengan bebas. Namun, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia adalah iblis-iblis juga. Sejak orang ini muncul, dia bertarung melawan tiga Raja Dao dan bahkan mengambil diagram penyegelan iblis, menyelamatkan iblis dalam arti tertentu. Dao Lord Cloud Rain dan Ferry Snowdrift mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat gangguan itu, mereka dikepung oleh enam tuan dan hampir terbunuh. Pedang abadi Dewa Dao memiliki ekspresi dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, tolong tunggu sebentar lagi dan serahkan semuanya padaku. Jangan khawatir, ada begitu banyak dari kita di sini. Tidak mungkin dia bisa kabur. Bagi Dao Lord Immortal Sword, meskipun Suzimo bisa memasuki bola cahaya, yang terakhir tidak akan bisa mendapatkan Heaven Slying Sword Art. Bola cahaya dibungkus oleh pedang ki yang tak terbatas baik di dalam maupun di luar. Tersembunyi di dalam tripod yang tidak mau mengekspos penampilannya, Suzimo seperti orang buta yang mengobrak abrik dengan liar di dalam, tidak mungkin dia bisa mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Dao Lord Immortal Sword menenangkan dirinya dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dia menyulap segel tangan sekali lagi dan menciptakan pedang panjang raksasa yang menebas dengan kejam pada bola cahaya. Aku harus menghancurkan segel itu secepat mungkin. Dia mengeluh dalam hati. Meskipun dia tidak khawatir Suzimo mendapatkan seni pedang pembunuh surga, dia masih merasa tidak nyaman. Dia punya perasaan bahwa perubahan yang lebih besar akan terjadi. Saat ripot kotak perunggu memasuki bola cahaya, Suzimo tahu bahwa seni pedang pembunuh surga ada dalam genggamannya. Pedang abadi Dewa Dao tidak salah dalam asumsinya. Dalam keadaan normal, dengan bersembunyi di bronze square tripod dan tidak menunjukkan dirinya, Suzimo setara dengan dibutakan. Hampir tidak mungkin baginya untuk ingin menemukan seni pedang pembunuh surga di dalam lautan ki pedang yang tak terbatas itu. Jika dia melepaskan kesadaran rohnya, itu akan hancur menjadi atom seketika. Namun, kenyataannya, Suzimo telah menemukan seni pedang pembunuh surga sebelum dia memasuki bola cahaya dengan mata naga penerangannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para ahli karakteristik Dharma yang hadir. Oleh karena itu, meskipun dia bersembunyi di dalam tripot kotak perunggu, Suzimo masih bisa melaju cepat ke arah seni pedang pembunuh surga. Melekat, dentang. Suara pedang ki yang mengenai permukaan tripot bergema tanpa henti dengan cara yang menggelegar. Suzimo diam-diam terkejut. Jika bukan karena tripot kotak perunggu, tubuh fisiknya akan dipenuhi lubang oleh pedang ki yang tak berujung. Meskipun tripot bronze square sudah sangat babak belur, itu membantunya mengatasi krisis yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mendapatkannya. Kita harus segera mencapainya. Saat itu, suara Dowlord Extreme Fire terdengar. Bagaimana kamu tahu, senior? Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran. Meskipun dia telah melihat lokasi Heavens Lying Sword Art, Dowlord Extreme Fire belum. Dowlord Extreme Fire menjawab, Dengarkan baik-baik. Jelas bahwa ki pedang di sekitar sini lebih lemah. Dengan kata lain, itu berarti kita akan mendekati seni pedang kuno. Suzimo mendengarkan dengan ama. Memang, suara pedang ki yang mengenai tripot berkurang volume dan intensitasnya. Tak lama kemudian, di luar tripot Henning, Suzimo menebak bahwa mereka dekat dengan lokasi seni pedang pembunuh surga dan mengirim kesadaran rohnya untuk memindai. Bingo! Daerah di sekitar mereka damai tanpa ki pedang sama sekali, hanya ada gulungan tua menguning yang melayang dengan tenang di udara. Suzimo menyingkirkan tripot kotak perunggu dan mengamati sekelilingnya dengan kagum. Sepuluh kaki dari gulungan kuno, pedang ki melonjak liar dan merajalela seperti lautan. Itu memiliki niat membunuh yang mengerikan yang tampaknya bertekad untuk menghancurkan seluruh dunia. Namun, semuanya tenang tanpa tanda permusuhan dalam jarak sepuluh kaki dari gulungan kuno. Ada perbedaan ekstrim antara dua pemandangan. Suzimo mengambil beberapa langkah dan menatap gulungan kuno yang berada dalam jangkauannya dengan perasaan yang tidak nyata. Jika dia tidak tahu sebelumnya atau menyaksikannya secara pribadi sekarang, dia tidak akan percaya bahwa gulungan kuno di hadapannya ini adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno yang legendaris. Gulungan kuno itu tampak biasa dengan semburat kekuningan, tidak seperti buku-buku yang pernah dia baca ketika dia belajar dengan rajin di kota Pingyang. Suzimo mengulurkan tangan dan mencengkeram gulungan kuno itu. Bab 886, Penampilan Setan Besar. Ledakan. Serangan pedang lain menebas dan bola cahaya bergetar. Mata Daulord Immortal Sword berbinar saat dia menyalurkan ki darah dan kekuatan dharmanya, dia siap untuk menyerang dan mendapatkan Heaven Slying Sword Art. Saat itu, bola cahaya di udara tiba-tiba meredup dan ki pedang menghilang. Dalam sekejap mata, semuanya menghilang tanpa jejak. Bola cahaya itu hilang. Tepat di depan semua orang, bola cahaya menyebar dan menghilang. Bintang-bintang yang awalnya bergerak dengan lintasan kacau di langit juga memudar. Semua orang di dalam medan perang tercengang. Bahkan Daulord Cloud Rain, Fairy Snowdrift dan Enam Overlord yang awalnya dalam pertarungan sengit berhenti sejenak, menatap dengan ekspresi terkejut. Secara naluriah, Daulord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift berbalik ke arah Daulord Immortal Sword. Bagaimanapun, Daulord Immortal Sword adalah yang terakhir menyerang bola cahaya dengan pedangnya sebelum menghilang. Apakah itu berarti pedang abadi Daulord mendapatkannya? Namun, pada saat itu, ekspresi Daulord Immortal Sword sangat suram. Secara alami, dia tahu bahwa hilangnya bola cahaya tidak ada hubungannya dengan tebasan pedangnya. Hanya ada satu kemungkinan untuk hilangnya bola cahaya. Alasan mengapa itu menghilang tanpa jejak adalah karena seseorang berhasil mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Tepat di depannya dan hidung dari banyak ahli karakteristik Dharma, seseorang berhasil mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Apakah itu orang yang ada di Bronze Square Tripod? Tapi, bagaimana itu mungkin? Bahkan jika orang itu dapat menemukan seni pedang pembunuh surga di dalam lautan kipedang yang tak terbatas, bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak. Sebuah teknik penyembunyian. Sebuah pikiran terlintas di benak Daulord Immortal Sword. Orang ini pasti telah mengembangkan semacam teknik penyembunyian. Dalam dunia kultivasi, ada sekte yang berspesialisasi dalam teknik penyembunyian. Sekte yang terbaik di antara mereka adalah salah satu dari tujuh sekte iblis, sekte kematian tersembunyi. Faktanya, ketika dikultivasikan ke puncaknya, teknik penyembunyian ini dapat menciptakan kekuatan surgawi. Gaib Legenda mengatakan bahwa bahkan ada teknik gaib yang lebih besar di atas gaib yang dianggap sebagai kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan, itu tak terduga dan bahkan bisa bersembunyi dari deteksi seorang Patriark Mahayana. Di dalam dunia iblis, ada juga beberapa iblis-iblis yang berspesialisasi dalam teknik penyembunyian. Kekuatan surgawi bawaan dari beberapa iblis-iblis tingkat tinggi adalah penyembunyian itu sendiri. Meskipun teknik penyembunyian membingungkan, mereka memiliki kelemahan, seseorang tidak dapat bergerak terlalu cepat atau mereka akan mengungkapkan celah dan mengekspos lokasi mereka. Dengan kata lain, orang yang mengambil seni pedang pembunuh surga pasti masih berada di sekitar sini. Pada pemikiran itu, Dow Lord Immortal Sword melepaskan kesadaran rohnya yang besar dan mengamati sekelilingnya terus-menerus, mencoba mencari petunjuk. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah celah gelap terbelah di langit dengan kekuatan yang menakutkan. Keheningan total menyelimuti seluruh tempat karena semua iblis tetap diam karena takut. Ekspresi enam tuan berubah dan mereka bahkan sedikit gemetar melawan aura yang menyelimuti itu. Tiga Dow Lord tampak terpukul dan tidak bergerak dengan ekspresi pucat. Itu adalah aura dari Grand Demon. Setan-setan besar setara dengan sosok-sosok perkasa badan bersama dari ras manusia. Keributan tempat ini menarik perhatian Grand Demon di Towsan Demon Valley di penghujung hari. Grand Demons bisa mengguncang surga dan bumi dengan sekali angkat tangan. Di hadapan setan besar, enam tuan dan tiga tuan Dow hanyalah semut yang bisa dibunuh dengan satu labu. Tiba-tiba, dua cahaya terang meledak dari celah yang terbuka di udara dan menyinari area itu. Itu memindai tempat itu bola balik seperti sepasang mata sedingin es. Setan besar menggunakan metode surgawi untuk memindai area ini. Patah. Di sisi lain, celah terbuka di langit sekali lagi dengan cahaya mengerikan di dalamnya. Grand Demon lain telah muncul. Astaga! Namun kesadaran roh menakutkan lainnya turun ke daerah itu. Melawan kesadaran roh, para ahli karakteristik Dharma yang hadir seperti bayi, mereka dipindai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dibaca seperti buku. Itu adalah setan besar lainnya. Tiga setan besar telah muncul berturut-turut. Dao Lord Immortal Sword bukan satu-satunya, ketiga Grand Demons juga memikirkan kemungkinan yang sama, bahwa orang yang mendapatkan Heaven Slying Sword Art pasti telah melepaskan semacam teknik penyembunyian dan masih berada di sekitarnya. Namun, beberapa saat kemudian, ketiga Grand Demon masih tidak menemukan apa-apa. Dao Lord Immortal Sword mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Dia bertukar pukulan dengan orang sebelumnya dan kultivasi yang terakhir hanya di alam karakteristik Dharma yang terbaik. Tidak mungkin teknik penyembunyian yang dikembangkan oleh seorang ahli karakteristik Dharma dapat menghindari deteksi iblis besar. Dengan kata lain, orang itu tidak bersembunyi di sekitarnya dengan teknik penyembunyian, ada kemungkinan besar orang itu sudah pergi. Tebakan lain terlintas di benak Dao Lord Immortal Sword. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Ketika bola cahaya menghilang sebelumnya, celah sesaat tampaknya telah terbuka di kehampaan di mana bola cahaya awalnya dan ditutup dengan cepat setelahnya. Perpecahan itu. Pedang abadi Dewa Dao bergumam pelan, mungkinkah? Trans. Referensi. Jimat. Tiba-tiba, suara menggelegar bergema dari atas cakrawala, itu dingin ke tulang dan berisi murka yang tak terbatas. Itu sama dengan yang dipikirkan Dao Lord Immortal Sword. Setan besar ini telah sampai pada kesimpulan yang sama. Kemarahan iblis besar bisa mengguncang langit dan bumi. Tiga Dao Lord bertukar pandang dengan tatapan redup saat mereka menggelengkan kepala. Mereka bertiga akan menjadi yang pertama menderita dari murka Grandemon. Lima ribu kilometer jauhnya, dua roh iblis terlibat dalam perkelahian di dalam hutan dan terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, sebuah celah yang menyeramkan terbuka di samping dua iblis roh. Tidak dapat menghindar tepat waktu, roh iblis tersedot oleh celah. Di sisi lain, sosok yang bermandikan keringat melompat keluar, terengah-engah. Sosok ini tidak lain adalah Suzimo yang baru saja memperoleh Heaven Slying Sword Art. Tebakan Dao Lord Immortal Sword tidak salah, alasan mengapa Suzimo bisa melarikan diri dari bawah hidung semua orang adalah karena minor transferens jimat. Air mata jimat pemindahan kecil dapat memindahkan seorang kultifator sejauh lima ribu kilometer ke arah yang acak. Suzimo baru saja tiba di hutan tetapi dia sudah bisa merasakan aura gemetar yang datang dari ujung cakrawala yang jauh. Aura macam apa yang menakutkan ini? Setan besar telah muncul. Sebelum Suzimo tersadar dari pingsannya, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar dengan sedikit kecemasan saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Cepat-cepat, kembali ke keadaan iblis dan penampilan aslinya. Susun aura Anda dan tenanglah. Anda tidak boleh mengekspos diri Anda sendiri. Petik 2 Suzimo tidak ragu-ragu dan roh esensi berambut hitam segera mundur dari kesadarannya, membiarkan roh yin berambut merah mengambil alih posisi tengah. Dalam sekejap mata, rambut hitamnya berubah merah seperti darah. Otot-otot di wajahnya berkedut dan dia mendapatkan kembali penampilan aslinya tak lama kemudian. Dengan fitur halusnya, dia mengenakan satu set jubah hijau baru dan melemparkan gulungan kuno di tangannya ke tas penyimpanannya. Namun, segera setelah itu, Suzimo membeku. Dia tidak bisa memasukkan seni pedang pembunuh surga ke dalam tas penyimpanannya. Ah apa yang terjadi? Suzimo bingung, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Dao Lord Extreme Fire berkata, seni pedang pembunuh surga adalah salah satu dari tiga seni pedang kuno yang hebat dan memiliki aura pembunuhan yang luar biasa. Meskipun tidak terungkap, tas penyimpanan Anda tidak dapat menampungnya. Petik 2. Bahkan tas penyimpanannya tidak bisa menampungnya. Sembunyikan di balik jubahmu dulu dan jangan panik. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang pernah melihat Heaven Slying Sword Art sebelumnya. Bahkan iblis besar tidak akan bisa mengenalinya bahkan jika dia menemukannya. Suzimo menganggup dan memasukkan seni pedang pembunuh surga ke dalam jubahnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah maju dengan satu tangan di belakang punggungnya. Saat dia melakukan itu, kesadaran roh yang sangat menakutkan menyebar dan menelan seluruh hutan dengan cepat, termasuk Suzimo. Segera setelah itu, dua kesadaran roh yang sama menakutkan meluas dan turun juga. Setan besar muncul segera setelah seperti bayangan dan sudah mengejar di sini. Bab 887, Kebenaran Yang Mengejutkan Suzimo tidak menyangka ketiga iblis besar akan menyusul begitu cepat. Namun, di belakang, air mata jimat pemindahan kecil pasti meninggalkan jejak aura. Mengingat kemampuan Grandemons, masuk akal jika mereka dapat melacak sisa aura ke area ini. Sebelumnya, ketika dia melarikan diri dari lembah tulang naga bersama Lin Suanji, mereka diburu oleh naga surgawi. Untungnya, seorang pria tua misterius dari Istana Enigma menonjol. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Itu juga bisa dimengerti mengapa kesadaran roh dari Grandemon bisa menyusul begitu cepat. Untuk Naschen Souls, jangkauan kesadaran roh mereka adalah antara 5 hingga 50 km. Kisaran kesadaran roh Void Reversion setidaknya 50 km. Jangkauan kesadaran roh karakteristik Dharma setidaknya 500 km. Adapun Grandemons yang sama dengan Conjoin Bodhis, jangkauan kesadaran roh mereka bisa mencapai 5000 km. Dengan kata lain, meskipun Su Zemo menghancurkan jimat pemindahan kecil dan diteleportasi sejauh 5000 km, setan besar bisa tiba secara instan dengan kesadaran roh mereka. Su Zemo sudah lama bersiap untuk ini dan melakukan perjalanan melalui hutan dengan santai dengan ekspresi tenang. Ketika dia merasakan turunnya kesadaran roh iblis besar, dia pura-pura ngeri juga dan berhenti di jalurnya. Dia terus bungkam karena takut, seolah-olah dia dilumpuhkan oleh rasa takut. Ketakutan di matanya juga tidak sepenuhnya palsu. Su Zemo jelas bahwa jika salah satu dari tiga iblis besar menemukan bahwa dia lah yang mengambil seni pedang pembunuh surga, dia pasti akan dibunuh. Tiga kesadaran roh memindai bola balik hutan untuk waktu yang lama. Di dalam hutan, atmosfer sangat tertekan, ada keheningan dan sedikit ketakutan. Bahkan suara jangkrik pun hilang sama sekali. Su Zemo bahkan tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Jika Dao Lord Extreme Fire tidak memperingatkannya sebelumnya, dia akan segera terungkap. Pada saat itu, Dao Lord Extreme Fire juga terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa setelah kesadaran roh dari Grand Demon turun. Roh esensinya disembunyikan di kedalaman manik-manik doa Ming Wang dan auranya dihilangkan sepenuhnya. Dao Lord Extreme Fire memahami kemampuan Grand Demon. Mereka bisa menangkapnya jika bahkan sedikit auranya merembes keluar, apalagi jika dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Tiga kesadaran roh turun ke Su Zemo dan memindai tetapi tidak berhasil juga. Saat ini, rambut Su Zemo benar-benar merah dan dia mengenakan jubah hijau. Dia memiliki fitur halus yang sama sekali tidak mirip dengan penampilannya ketika dia mengambil seni pedang pembunuh surga. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka berdua dalam bentuk manusia. Namun, ada banyak iblis-iblis dalam bentuk manusia di dalam hutan ini dan Su Zemo tidak menonjol. Lama kemudian, tiga kesadaran roh yang menakutkan terus maju dan menghilang. Su Zemo menghela napas lega dan terus maju dengan kecepatan normal. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, dia tidak memanggil Dao Lord Extreme Fire secara proaktif. Dao Lord Extreme Fire juga tidak berbicara. Su Zemo memiliki ekspresi aneh. Di permukaan, ketiga Grandymen sepertinya sudah pergi. Namun, Su Zemo masih memiliki perasaan geli dalam persepsi rohnya. Tidak jauh, sesosok melayang ke udara dan melesat kekejauhan dengan cara yang tampaknya tergesa-gesa. Saat sosok itu bergerak, itu meledak menjadi kabut darah oleh aliran kekuatan dan fisik serta roh esensinya dihancurkan sepenuhnya. Tas penyimpanan iblis-iblis tingkat menengah itu terbuka, memperlihatkan banyak harta karun di tanah. Tiga kesadaran roh yang menakutkan kembali seketika setelah kepergian mereka. Cukup benar. Tiga iblis besar hanya pura-pura pergi tetapi mereka masih berlama-lama, menonton dengan licik dari kedalaman. Iblis-iblis tingkat menengah yang baru saja jatuh meninggal dengan cara yang salah. Jika Suzimo telah berinteraksi dengan Dao Lord Extreme Fire sebelumnya, dia akan ditemukan oleh tiga Grand Demon secara instan dan akan mati juga. Meskipun periode tiga lusin napas tampak pendek, mereka dipenuhi dengan bahaya yang ekstrim. Suzimo dan Dao Lord Extreme Fire berada dalam perang psikologis dengan tiga iblis besar. Kesadaran roh dari tiga iblis besar memindai melalui hutan sekali lagi tetapi tidak berhasil. Akhirnya, mereka mundur dengan enggan. Rasa geli juga hilang. Tidak apa-apa sekarang. Dao Lord Extreme Fire menghela nafas lega dan mengirim transmisi suara kesadaran roh. Apakah mereka bertiga akan kembali lagi? Suzimo masih khawatir. Tidak. Dao Lord Extreme Fire menjawab, sebenarnya, bahkan tiga Grand Demons tidak dapat memverifikasi bahwa Anda ada di sini di area ini. Bagaimanapun, mereka menyimpulkan bahwa kamu menggunakan jimat transferensi. Namun, mereka tidak dapat mengetahui apakah Anda menggunakan jimat pengalihan besar atau kecil. Petik 2. Suzimo menganggup tanpa suara. Jimat pemindahan besar dan kecil berbeda dan tempat teleportasi mereka sangat berbeda. Suzimo melihat ke belakang ke arah dari mana mereka berasal dan berkata, dengan kedatangan Grand Demons, tiga Dao Lord yang berkelana jauh ke dalam Tau San Demon Valley untuk merebut harta itu pasti sudah jatuh. Tiga Tuan Dao sangat menakutkan dalam pertempuran dan mereka semua adalah murid tituler dengan status bermartabat juga. Untuk berpikir bahwa mereka akan berakhir terkubur di wilayah iblis dengan satu kesalahan. Suzimo meratap dengan sedikit kesedihan. Sejujurnya, dia masih memiliki beberapa keraguan di benaknya. Namun, dia tidak bisa menunjukkan masalah yang tepat, dia hanya merasa ada yang tidak beres. He he. Saat itu, seolah-olah dia membaca pikiran Suzimo, Dao Lord Extreme Fire tertawa kecil. Dia bertanya, apakah menurutmu terlalu mudah bagi tiga Dewa Dao yang begitu terkenal untuk mati begitu saja? Suzimo merenung sejenak dan mengangguk. Memang, itulah perasaan yang saya miliki. Logikanya, mereka bertiga adalah murid terpenting dari sekte masing-masing. Karena mereka memilih untuk menjelajah jauh ke suatu tempat yang berbahaya seperti lembah seribu setan, bagaimana mungkin tidak ada sosok perkasa dari sekte mereka yang melindungi mereka dari bayang-bayang. Selanjutnya, tiga Dao Lord, Suzimo ragu-ragu tetapi tidak melanjutkan. Dao Lord Extreme Fire tertawa dan melanjutkan, selain itu, kemampuan dan harta mereka tampak loyo. Iya, seperti itulah rasanya, Suzimo mengangguk. Itu karena tiga tuan Dao yang kamu lihat hanyalah klon eksternal yang mereka kembangkan. Meskipun itu adalah pernyataan sederhana dari Dao Lord Extreme Fire, itu mengejutkan. Suzimo membeku di tempat, tercengang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Tiga tuan Dao dengan kekuatan tempur yang hebat yang bertarung melawan enam tuan dan semua iblis hanyalah klon. Jika klon mereka sudah seseram ini, seberapa kuat ketiga Dao Lord itu sendiri. Tidak heran mengapa meskipun Dao Lord Cloud Rain adalah murid tituler dan nomor dua dari peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu, dia hanya menggunakan satu senjata Dao Lord Dharmic yang sempurna. Pada saat yang sama, Ferry Snowdrift tidak mengeluarkan senjata Dharma apapun untuk seluruh pertempuran. Pada pemikiran itu, fakta bahwa pedang abadi Dao Lord dan Cloud Rain dapat dilengkapi dengan harta seperti senjata Dao Lord Dharmic dan Demon Sealing Diagram adalah tanda betapa mewahnya kekayaan mereka. Senior, bagaimana kamu bisa tahu? Su Zemo tidak bisa tidak bertanya. Tanpa menjawabnya, Dao Lord Extreme Fire malah bertanya, apakah Anda tahu mengapa alam kultifasi kita disebut sebagai alam karakteristik Dharma? Su Zemo menjawab dengan sembrono, itu karena di alam itu, para pembudidaya mampu memunculkan karakteristik Dharma langit dan bumi yang tertinggi. Dianggap sebagai metode terkuat yang tersedia bagi para pembudidaya karakteristik Dharma, mereka dapat melawan kekuatan surgawi bawaan dari iblis-iblis tingkat tinggi. Tiba-tiba, Su Zemo berhenti berbicara. Kalau dipikir-pikir, ketiga Dewa Dao belum melepaskan karakteristik Dharma langit dan bumi sepanjang waktu. Bab 888, Dendam Dao Lord Extreme Fire berkata, meskipun klon mereka terlihat persis sama dengan tubuh asli mereka dan dapat melepaskan seni Dharma, keterampilan rahasia, dan menggunakan senjata Dharma, pada kenyataannya, hanya ada aliran kesadaran roh yang murni kental di dalam klon mereka. Tanpa roh esensi sejati, mereka tidak dapat melepaskan karakteristik Dharma langit dan bumi mereka. Su Zemo terkejut dan butuh waktu untuk menyerap informasi itu. Bahkan tanpa karakteristik Dharma langit dan bumi mereka, mereka mampu melawan begitu banyak iblis dan bahkan menekan enam tuan hanya dengan klon mereka. Ketiga tuan Dao ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Dao Lord Extreme Fire tampak acuh-ta'acuh terhadap pujian Su Zemo dan berkata, Jangan lupa, sebelum mereka bertiga datang, enam Overlord sudah berada dalam pertempuran besar dan memiliki kurang dari setengah stamina yang tersisa serta kekuatan tempur yang berkurang. Petik 2 Selanjutnya, mereka bertiga kembali tanpa hasil setelah usaha ini kelembah seribu setan dengan klon mereka dihancurkan. Ini merupakan pukulan besar bagi kekuatan mereka. Apakah kamu pikir itu mudah untuk menumbuhkan klon Jasmine? Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, untuk memulainya, teknik kloning sangat langka. Bahkan jika teknik kloning, klon tidak dapat dibuat tanpa kultivasi khusus selama seribu tahun. Kalau begitu, ketiga tuan Dao telah menderita kerugian besar, Gumam Su Zemo pelan. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Pedang abadi dewa Dao adalah orang yang menderita kerugian terbesar. Dia kehilangan segalanya sepenuhnya. Dia tidak hanya kehilangan dimensiling diagram dan kloningnya, dia bahkan menjanjikan keuntungan besar bagi Cloud Rain dan Snow Drift. Ini adalah dendam mendalam yang ditaburkan. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir. Pertama, dia tidak tahu siapa yang mengambil seni pedang pembunuh surga. Kedua, tidak masalah bahkan jika dia tahu siapa Anda. Keterampilan rahasia kuno tingkat ini tidak memiliki master dan terbuka untuk semua orang. Pada waktu bersamaan. Benua Tengah, Sekte Pedang, Kediaman Dao Pedang Abadi. Sial. Raungan gila terdengar dari Kediaman Dao dan menyebabkan banyak pembudidaya Sekte Pedang di sekitarnya berhenti sejenak dan melihat ke atas. Apa yang terjadi dengan Pedang Abadi Kakak Senior? Aku tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, dia memasuki pengasingan di Kediaman Daonya dengan dua murid tituler lainnya dan mereka tidak pernah muncul sejak itu. Petik 2. Teman Senior Brother Immortal Swat juga harus menjadi teladan dan inkarnasi monster dari daratan Tianhuang. Betapa menakjubkannya itu. Aneh, Pedang Abadi Kakak Senior selalu matang dan tenang. Kenapa dia tiba-tiba terlihat keren? Saat semua orang berdiskusi, cahaya pedang yang menyerupai air musim gugur yang jernih beriak dari kejauhan. Ekspresi semua orang berubah. Kakak Senior Kin. Salam, Kakak Senior Kin. Semua pembudidaya pedang membungkuk buru-buru dengan tatapan berkilauan, seolah-olah mereka takut pada pendatang baru. Pendatang baru itu mengenakan gaun putih yang berkibar saat rambut panjangnya jatuh menutupi wajahnya. Dengan pedang di belakang punggungnya, dia mungil seperti peri yang turun ke alam fanah. Kakak Senior Kin ini tidak terlihat tua dan anggun. Kulitnya halus, matanya cerah dan berair dan alisnya yang panjang sedikit terangkat dengan sedikit keanggunan. Dia menyapu pandangannya dan mengerutkan alisnya sedikit. Dengan sedikit kemarahan, dia menegur dengan tegas, mengapa kalian bergosip di sini daripada berkultivasi dan berdebat. Apakah Kakak Senior pedang abadi seseorang yang bisa kalian gosipkan? Petik 2. Yee ya, kamu benar dalam mendisiplinkan kami, Kakak Senior Kin. Kami tahu kesalahan kami sekarang. Kami akan segera pergi dan berkultivasi dengan rajin. Tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka dan mengakui kesalahan mereka segera saat mereka membungkuk dan pergi. Ketika mereka jauh, semua orang melihat sekeliling dan bergosip sekali lagi ketika mereka yakin bahwa pantai sudah bersih. Apa hubungan antara Kakak Senior Kin dan Kakak Senior pedang abadi? Kenapa dia begitu defensif terhadapnya? Saya mendengar bahwa mereka berdua bergabung dengan sekte pada saat yang sama dan berkultivasi bersama. Mereka dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil. Selanjutnya, pedang abadi Kakak Senior sangat luar biasa. Bahkan gadis lain di sekte kami atau peri sekte lain di darat Antian Huang akan terpesona oleh bakatnya, apalagi Kakak Senior Kin. Petik 2. Betul sekali. Saya mendengar bahwa Ferry Snowdrift bahkan menemani senior brother Immortal Swat dalam pengasingannya kali ini. Petik 2. Di sisi lain, Kakak Senior Kin sudah tiba sebelum kediaman Dao. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu dan ingin mengetuk pintu, tetapi tidak tahu apakah dia harus melakukannya. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan dan mengetuk dengan lembut, bertanya dengan suara lembut, Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Nama keluarga Dao Lord Immortal Swat awalnya adalah Chen. Namun, dia sudah menjadi murid tituler sekte pedang selama lebih dari seribu tahun sekarang. Terlepas dari mereka yang bergabung dengan sekte sebelumnya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Itu diam di dalam gua tempat tinggal. Kakak Senior Kin menunggu sejenak dan ekspresi kekecewaan memenuhi wajahnya. Tepat saat dia akan pergi, sebuah suara terdengar dari dalam. Pian Ran, aku telah membuatmu khawatir. Saya baik-baik saja. Suara Dao Lord Immortal Swat terdengar, itu tenang, seolah-olah dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, Kin Pian Ran bisa mendengar sedikit ketidakpedulian dalam nada suaranya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya, Kakak Senior Chen, saya mendengar bahwa Ferry Snowdrift ada di kediaman Anda. Apakah benar? Pian Ran, tidak banyak. Kamu bisa kembali dulu. Suara Dao Lord Immortal Swat terdengar dan langsung menyelak Kin Pian Ran, sekarang jelas dingin. Kin Pian Ran menggigit bibir cerinya dengan lembut dan matanya memerah. Dia menginjak kakinya dan berbalik untuk pergi. Di dalam gua tempat tinggal, lampu redup dan tiga sosok diterangi samar-samar. Dao Lord Cloud Rain melengkungkan bibirnya dan mengarahkan pandangannya ke Dao Lord Immortal Swat dan Ferry Snowdrift. Dia berkata iseng dengan sedikit main-main. Untuk berpikir bahwa kamu adalah seorang Casanova, Saudara Pedang Abadi. Dao Lord Immortal Swat memiliki ekspresi tenang dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, Pian Ran hanyalah adik perempuanku, tidak ada apa-apa di antara kita. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, Snowdrift. Peri Snowdrift tetap diam. Sesaat kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Apakah kalian berhasil menemukan identitas orang yang mencuri harta karun itu? Saya tidak tahu. Dao Lord Cloud Rain cemberut bibirnya. Orang itu tidak menggunakan metode simbolis atau seni dharma. Saya tidak bisa memberitahu latar belakangnya sama sekali. Petik 2. Peri Snowdrift mengangguk setuju. Dia bahkan tidak tahu apakah ini iblis atau manusia, apalagi mengungkap latar belakangnya. Namun, petik 2. Tiba-tiba, Dao Lord Cloud Rain berbicara dan berhenti, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Bisakah Anda memiliki reservasi, Broter Cloud Rain? Pedang abadi Dewa Dao mengerutkan kening dengan lembut. Tidak juga. Dao Lord Cloud Rain terkekeh. Sebenarnya, skill rahasia esen spirit itu mengingatkanku pada seorang teman lama. Namun, teman lama itu adalah Dewa Dao dari 5.000 tahun yang lalu dan telah jatuh. Siapa ini? Pedang abadi Dewa Dao menekan lebih jauh. Dao Lord Cloud Rain berkata dengan acuh tak acuh, gelar Daonya adalah Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire memang terdengar familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, Ferry Snowdrift mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam. Perlahan, Dao Lord Cloud Rain berkata, saya nomor 2 di peringkat karakteristik Dharma 5.000 tahun yang lalu. Dao Lord Extreme Fire adalah nomor 1. Itu dia. Hati Dao Lord Immortal Sword dan Ferry Snowdrift berdetak kencang. Dao Lord Extreme Fire terkenal di dunia kultivasi saat itu. Dari 100 sekte penyempurnaan, dia bukan hanya Grandmaster penyempurnaan senjata teratas, kekuatan tempurnya juga melampaui rekan-rekannya dan dia adalah nomor 1 dari peringkat karakteristik Dharma. Dipuji sebagai penjinak api nomor 1 dalam 10.000 tahun, reputasinya mengguncang seluruh dunia. Peri Snowdrift menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia, dia telah hilang selama 5.000 tahun dan seharusnya sudah jatuh sejak lama. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu dia, mengapa dia perlu waktu lama untuk berurusan dengan klon kita karena kekuatannya. Dao Lord Cloud Rain mengangkat bahu. Aku tahu itu juga bukan dia, itu sebabnya itu hanya ucapan biasa. Dao Lord Immortal Sword bangkit dengan ekspresi membunuh di wajahnya saat dia berkata dengan dingin dengan tatapan dingin, Aku tidak peduli siapa dia, jika aku tahu siapa dia, aku akan memburunya sampai ke kedalaman. Dunia dan bunuh dia. Aku akan membiarkan dia menyesali semua yang dia lakukan di Tau San Demon Valley. Dao Lord Cloud Rain menyipitkan matanya dan bertanya, Pedang abadi, bahkan pada saat ini, kamu tidak akan memberi tahu kami apa yang ada di dalam bola cahaya. Masalah ini adalah rahasia yang berkaitan dengan sekte saya, maaf, Dao Lord Immortal Sword menolak pertanyaan itu dengan pernyataan santai. Bab 889, Saudara. Sebulan kemudian. Badai di Tau San Demon Meet berangsur-angsur meredah. Selama periode waktu ini, masalah yang paling banyak dibicarakan oleh semua iblis bukanlah perjalanan budidaya laut darah, tetapi pertempuran yang mengguncang bumi yang disebabkan oleh bintang-bintang di fenomena siang hari. Setan iblis cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran itu semua sangat bersemangat saat mereka kembali ke komunitas masing-masing dengan bangga di wajah mereka. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran antara iblis karakteristik Dharma tingkat atas dan pembudidaya manusia. Pada akhirnya, bahkan Grand Demons muncul. Ini bukan sesuatu yang semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengalami. Bagi kebanyakan iblis-iblis di Tau San Demon Valley, mereka mungkin tidak akan pernah melihat Grand Demons sekali seumur hidup mereka. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menyaksikan Grand Demons beraksi. Bagi iblis, pengalaman seperti itu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Secara alami, beberapa iblis-iblis dapat menggunakan pemahaman mereka dari pertemuan ini dan maju lebih jauh dalam kultifasi mereka. Gunung Bulan Melolong Setelah Tau San Demon Meet, Sebuah Berita Tersebar Salah satu dari lima penguasa teritorial Gunung Howling Moon memiliki ras yang sama dengan Tuan Ape Chatter Ridge dan ditempatkan dengan sangat hormat. Status Gunung Howling Moon juga meningkat secara alami. Awalnya, ada beberapa daerah iblis di sekitarnya yang menyimpan desain di Gunung Howling Moon. Namun, mereka menyerah pada rencana mereka di kemudian hari. Tentu saja, ada perayaan yang meriah oleh iblis untuk kembalinya monyet dan yang lainnya dan semua orang menikmati diri mereka sendiri. Waktu malam, Hari Mauro itu memeluk monyet di bahu dan mengoce omong kosong dalam keadaan mabuk. Dia berbicara tentang bagaimana dia akan tinggal di gunung ini bersama King King di masa depan dan melahirkan banyak anak bersama. King King memelototi Hari Mauro. Namun, dia tidak marah ketika dia melihat betapa mabuknya dia. Monyet dan soliter cloud minum sepenuh hati dengan mangkuk besar, keduanya pada dasarnya liar dan tidak menahan diri sama sekali. Kerubah kecil menopang gelas anggur dengan kedua tangan dan sesekali menyesap dengan sedikit melankolis di matanya. Kamu masih mengkhawatirkan, King King sensitif dan secara alami dapat mengatakan bahwa rubah kecil terganggu. Dia menghibur yang terakhir, jangan khawatir, Foxy. Pertama mampu dengan banyak trik di lengan bajunya. Bukankah dia sudah melarikan diri? Dia pasti akan baik-baik saja. Iya. Kerubah kecil menganggup tetapi menghela nafas lagi. Namun, itu adalah iblis besar. Apakah Tuhan Muda dapat melarikan diri dari deteksi Grand Demons? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak kelima orang itu. Kalian semua, datanglah ke gua tempat tinggalku. Jangan ribut. Kerubah kecil berputar dan kesedihannya segera berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini pertama. Hari Mauro itu bergidik dan juga sadar, mabuk di matanya sudah hilang. Tanpa ragu, monyet dan yang lainnya bangkit dan menuju ke gua tempat tinggal Suzimo di puncak gunung. Sebelum mereka bisa mengetuk, pintu gua tempat tinggal sudah terbuka. Tak satupun dari mereka terkejut saat mereka menyerbu masuk. Meskipun tempat tinggal gua itu remang-remang, mereka berlima tidak terpengaruh. Di depan ada sosok hijau dengan rambut merah sebahu dan fitur halus. Dia tidak lain adalah Suzimo yang menatap semua orang sambil tersenyum. Tanpa sadar, Suzimo telah menyusup ke tempat ini secara diam-diam tanpa ada yang tahu. Tuan muda. Rubah kecil memanggil dengan lembut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak maju ke pelukan Suzimo. Aku baik-baik saja, aku telah membuat semua orang khawatir. Suzimo tersenyum sambil menepuk bahu rubah kecil. Monyet dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. King-king menggoda, kami tidak khawatir, tapi memang ada rubah kecil yang tidak bisa makan atau tidur setiap hari dengan pikirannya berkeliaran kemana-mana. Rubah kecil merasakan pipinya memerah dan telinganya memerah mendengar kata-kata itu. Dia merintih dan kembali ke wujud aslinya sebelum melesat ke pelukan Suzimo. Dia menarik jubahnya dengan cakar kecilnya dan hanya memperlihatkan sepasang mata hitam raksasa, melihat dan berkedip pada semua orang. Semua orang tertawa lebih liar. Tawa dan senyum mereka datang dari lubuk hati mereka dan murni dan polos. Terlepas dari kegembiraan menggoda rubah kecil, mereka juga senang melihat Suzimo aman dan sehat. Awalnya, Suzimo ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya ketika dia melihat senyum mereka. Bagaimana kabar kalian selama sebulan terakhir? Sesaat kemudian, Suzimo bertanya, apakah ada orang yang datang mencari saya? Tidak. Harimau roh melambaikannya dengan santai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, terlalu banyak hal yang terjadi di pertemuan seribu setan. Tidak ada yang peduli denganmu lagi, pertama. Petik 2 Pertama, apakah kamu tahu bahwa tuan puncak kambing melayang yang memburumu terbunuh? Harimau roh berkata dengan cara yang misterius dengan ekspresi sombong. Solitaire Cloud menganggup juga. Levita Tingoatwick berada dalam kekacauan dengan semua orang berjuang untuk status overload. Ada juga banyak iblis-iblis yang membuat keributan dengan mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke dunia kultivasi dan membalas dendam atas tuan mereka yang jatuh. Petik 2 Balas dendam di dunia kultivasi. Su Zimo mengangkat alisnya dengan bingung. Betul sekali. Harimau roh itu menjawab, iblis-iblis itu mengklaim bahwa tuan puncak kambing melayang dibunuh oleh tiga tuan dao karakteristik Dharma. Haha. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Kegembiraannya dapat dimengerti, kedatangan tiga tuan dao terlalu kebetulan dan mereka menyalahkannya. Lagi pula, bahkan jika ada yang memeras pikiran mereka, tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan seorang overload mati di tangan iblis-iblis berlevel rendah. Secara kebetulan, tiga dao lord muncul di Tosan Demon Valley untuk memperebutkan harta karun dan bahkan bertarung melawan semua iblis sudah jelas siapa pembunuhnya. Bahkan jika Su Zimo harus berterus terang sekarang, tidak ada yang akan percaya padanya. Semua orang hanya akan berpikir bahwa dia mencoba membual dengan klaim yang tidak masuk akal. Mereka berenam mengobrol lama tapi ada perasaan aneh di udara. Ada sedikit kesedihan keberangkatan di tengah obrolan mereka yang menyenangkan. Perlahan-lahan, semua orang terdiam. Akhirnya, monyet adalah yang pertama memecah keheningan dan bertanya, kamu akan pergi. Ya, Su Zimo tidak menyembunyikan fakta dan mengangguk. Saya punya kerabat dan teman lama di dunia kultivasi. Saya telah tinggal di sini selama seratus tahun dan saya merindukan mereka, jadi saya ingin mengunjungi mereka. Selanjutnya, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Hal yang dimaksud Su Zimo adalah mengawal Dao Lord Extreme Fire kembali ke 100 Refinement Sec dengan selamat. Dao Lord Extreme Fire menyelamatkan hidup Su Zimo dua kali dan memberikan pengetahuan yang sangat besar kepada Su Zimo. Bagi Su Zimo, Dao Lord Extreme Fire seperti guru dan teman, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan bagaimanapun caranya. Monyet dan yang lainnya tidak keberatan, mereka tahu bahwa Su Zimo tidak akan berubah pikiran begitu dia memutuskan sesuatu. Harimau roh itu menepuk dadanya. Pertama, kita bersaudara dan kita akan tetap bersama. Kami akan mengikuti Anda kemana-mana. Paling-paling, kamu bisa memberitahu semua orang bahwa kami adalah hewan peliharaan binatang rohmu. Monyet juga mengangguk. Hidup hanya menyenangkan ketika kita bersama. Kalau tidak, tidak ada artinya bahkan jika kita menguasai gunung ini. King-King dan Little Fox mengangguk setuju juga. Su Zimo merasa hidungnya tersumbat saat melihat semua orang, bahkan, matanya juga memerah. Iblis-iblis dihadapkan dengan bahaya besar dalam dunia kultifasi. Harimau roh tahu fakta itu juga. Namun, dia tidak ragu dan bahkan rela menurunkan statusnya untuk disebut sebagai hewan peliharaan binatang roh. Mimpi monyet selalu menjadi raja gunung dan menguasainya sepenuhnya. Saat ini, dia telah mencapainya. Namun, demi persaudaraan mereka, dia rela menyerah. Meskipun Su Zimo memiliki banyak pemikiran di benaknya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya. Desahan terdengar di dalam tas bih Mingwang. Bahkan Daolord Extreme Fire tidak bisa tidak mengakui bahwa meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, iblis-iblis ini benar dan tulus. Ini benar-benar hubungan yang layak dipertahankan dan diperjuangkan sampai mati. Bab 890, Keberangkatan, Kembali Keheningan yang lama kemudian, Su Zimo akhirnya berbicara, Aku akan kembali ke dunia kultivasi sendirian kali ini. Tidak seorang pun dari kalian yang mengikuti saya. Tepat seperti monyet, harimau roh, dan semua orang ingin berbicara, Su Zimo mengibaskannya dan menyelah. Dengarkan aku dulu. Selain mengunjungi teman lama, saya memiliki hal penting yang harus diperhatikan di dunia kultivasi. Tidak nyaman bagiku untuk memungkapkan identitasku atau bepergian dengan kalian. Tidak peduli apa, identitas Su Zimo masih terlalu sensitif. 100 sekte penyempurnaan berada di Benua Tengah. Benua Tengah adalah wilayah besar di mana budaya kultivasi adalah yang paling maju di darat Antian Huang. Ada sekte dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoning berada di sekte Elixir Yang, Leng Rou di sekte Seribu Bangau dan empat kelompok yang tidak ortodoks juga berada di Benua Tengah. Su Zimo memiliki perseteruan yang mendalam dengan Chaos Essence Sek dan Zephyr Thunder Palace dan keduanya juga berada di Benua Tengah. Sekte Super memiliki fondasi yang kuat dan banyak telinga dan mata. Su Zimo tidak keberatan menjadi sasaran sekte Super itu jika dia kembali ke Benua Tengah sendirian. Namun, akan terlambat untuk menyesal jika Dao Lord Extreme Fire terlibat. Oleh karena itu, tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan identitasnya sebelum Dao Lord Extreme Fire dikawal kembali ke 100 sekte penyempurnaan dengan aman. Pertempuran di miriat Fenomenon City mengejutkan seluruh dunia kultivasi dan bukan rahasia lagi bahwa dia bersumpah saudara dengan monyet dan yang lainnya. Jika dia berpergian dengan monyet dan yang lainnya, kehadiran mereka akan terlihat jelas. Jika mereka terlihat, akan mudah untuk mengekspos identitasnya bahkan jika dia mengubah penampilannya. Tuhan, saya akan mengikuti Anda. Solitary Cloud berkata, para pembudidaya manusia di luar sana belum pernah melihat saya sebelumnya. Saya dapat membantu memastikan keselamatan Anda ketika saya di sisi Anda juga. Petik 2 Tidak apa-apa. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Saya sedikit khawatir tentang hal-hal di sini setelah saya pergi. Anda dapat membantu mempertahankan benteng dengan tetap tinggal. Petik 2 Monyet dan yang lainnya masih iblis-iblis tingkat rendah dan tidak dapat dihindari bahwa orang lain akan menyimpan desain pada posisi mereka sebagai penguasa wilayah. Meskipun mereka mendapat dukungan dari Ape Chatter Regis Overload, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada orang gila yang mencoba sesuatu yang gila. Bagaimanapun, wilayah Gunung Howling Moon telah berkembang pesat selama 100 tahun dan banyak iblis terbunuh, itu normal bagi mereka untuk memiliki musuh. Mata Solitary Cloud redup dengan sedikit kekecewaan. Dia setuju untuk menjadi tunggangan Su Zemo dengan sepenuh hati, ingin tumbuh bersama Su Zemo dan akhirnya berevolusi menjadi naga sejati. Tapi sekarang, dengan kepergian Su Zemo, kultifasinya akan kembali terhambat. Su Zemo memperhatikan ekspresi Solitary Cloud dan berkata setelah keheningan singkat, begitu monyet dan yang lainnya menerobos menjadi iblis-iblis tingkat menengah dan mampu memperkuat posisi mereka sebagai penguasa wilayah, kamu dapat datang dan mencariku pada waktu itu jika kamu masih ingin melakukannya. Sebenarnya, keputusan Su Zemo juga merupakan pilihan bagi Solitary Cloud untuk pergi jika yang terakhir mau. Lagipula, dia sebenarnya bukan naga. Meskipun Solitary Cloud menurunkan martabatnya untuk mengikuti Su Zemo, tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat berevolusi menjadi naga sejati. Solitary Cloud dapat memahami apa yang disiratkan Su Zemo dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Akhirnya, Su Zemo bangkit setelah meninggalkan beberapa pengingat lagi. Aku akan pergi sekarang, tidak perlu mengirimku pergi. Meskipun dia menyelesaikan kalimatnya, dia berdiri tanpa bergerak di tempat, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, masih belum ada aktivitas. Su Zemo tersenyum putus asa dan membelai kepala mungil yang terselip di jubahnya di depan dadanya dengan lembut. Berapa lama lagi kamu akan berpura-pura tidur? Kamu masih belum keluar. Huh. Rubah kecil mendengus sedih dan mengangkat kepalanya, menatap Su Zemo dengan enggan. Tuan muda, biarkan aku mengikutimu. Saya jamin tidak ada yang akan mengenali saya dalam bentuk ini. Petik 2. Tidak bisa, keluarlah. Su Zemo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, nadanya tegas. Dipenuhi dengan kekecewaan, rubah kecil merangkak keluar dari jubah Su Zemo dengan enggan dan bergerak sangat lambat sedikit demi sedikit. Su Zemo berkedip dan berkata, cepat dan keluar. Aku punya hadiah untukmu. Apa itu? Mengetahui bahwa dia tidak dapat membuat Su Zemo tetap tinggal, rubah kecil sedih dan bertanya tanpa sadar. Su Zemo mengetuk tas penyimpanannya dan kulit binatang muncul di telapak tangannya. Kulit binatang itu digulung dan tampak tua. Itu tidak lengkap dengan bulu di permukaannya. Apa ini? Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, rubah kecil mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dengan hati-hati dengan cakar mungilnya. Kulit binatang yang awalnya digulung secara bertahap terbuka, ada simbol misterius terukir di atasnya yang membingungkan siapapun yang melihat mereka. Aura unik langsung dilepaskan saat kulit binatang itu dibuka. Semua orang, termasuk Solitary Cloud, merasa dibatasi oleh kekuatan misterius dan tidak bisa bergerak sama sekali. Itu senjata Dharma, diagram penyegelan iblis. Solitary Cloud mengingat pertarungan apokaliptik itu dan berseru. Ya, ini diagramnya. Su Zemo menggulung diagram penyegelan iblis sekali lagi dengan satu pikiran dan kekuatan misterius itu lenyap seketika. Dia menyelipkan diagram penyegelan iblis ke dalam pelukan rubah kecil dan tersenyum. Jangan marah lagi, ini untukmu. Mata Solitary Cloud dipenuhi dengan rasa iri. Semua iblis yang hadir menyaksikan kekuatan diagram itu dalam pertempuran apokaliptik itu. Memikirkan bahwa Su Zemo akan memberikan harta seperti itu dengan mudah. I ini tidak bisa. Rubah kecil baru tersadar dari pingsannya beberapa saat kemudian dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tuan muda, Anda harus menyimpan harta yang luar biasa ini untuk Anda gunakan sendiri. Aku punya saudara monyet, harimau, dan kakak king-king untuk melindungiku. Saya akan baik-baik saja. Su Zemo tersenyum. Simpan saja, barang ini tidak berguna bagi saya. Saya akan kembali ke dunia kultivasi di mana tidak banyak iblis-iblis yang bisa saya gunakan. Selanjutnya, aku iblis-iblis terkuat di antara semua orang dari alam kultivasi yang sama. Tidak ada iblis-iblis yang cocok untukku. Su Zemo tidak melebih-lebihkan. Mengingat fisiknya, dia bisa mengalahkan semua iblis secara dominan tanpa menggunakan kekuatan Dharma atau keterampilan rahasia. Tentu saja, selain itu, Su Zemo punya niat lain. Sebelumnya, rubah tua di bagian bawah istana kian besar meninggalkan sesuatu untuk rubah kecil. Namun, itu diambil oleh Daobeng Suanyu karena dia mencoba menyelamatkan Su Zemo. Karena itu, Su Zemo selalu merasa bersalah. Rubah kecil memegang diagram penyegelan iblis dan mengerucutkan bibirnya erat-erat sambil berpikir keras. Matanya memerah dan tetesan air mata seukuran manik menggenang di matanya tetapi menolak untuk jatuh. Su Zemo tahu bahwa rubah kecil pasti memikirkan barang yang ditinggalkan ibunya untuknya. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan harta itu kembali untukmu secara pribadi. Nada suara Su Zemo tegas dan mengandung sedikit niat membunuh. Sebelumnya, dia tidak berdaya melawan pengejaran Daobeng Suanyu. Pergelangan tangannya terputus, kultifasinya lumpuh dan dia jatuh ke dasar lembah pemakaman naga. Saat ini, Su Zemo percaya bahwa dia memiliki peluang bertarung jika dia bertemu Daobeng Suanyu lagi. Jika dia bertemu Daobeng Suanyu lagi, dia akan membalas semua yang terjadi pada hari yang menentukan itu. Su Zemo mengusap kepala rubah kecil dan berkata dengan lembut, jangan menangis. Siapa tahu, dengan diagram penyegelan iblis ini, kakakmu, monyet, harimau, dan kakak King King mungkin membutuhkan bantuanmu untuk melindungi mereka. Leluconnya membuatnya tersenyum dari air matanya. Tersipu, dia berkata dengan malu-malu, itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Berbalik untuk pergi, dia melambaikan tangan dengan punggung menghadap semua orang dan menghilang ke dalam kedok malam tak lama. Angin menderu di samping telinganya dan bayangan pepohonan melewatinya dengan cepat. Su Zemo menatap kekejauhan dengan tatapan tegas dan bergumam pelan, dunia kultifasi. Su Zemo akan kembali. Teman-temanku, musuhku, bagaimana kabar kalian semua? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!